yang bikin kamu jatuh cinta itu apa sebenarnya? aku tuh heran karena saya gak mau pegang disini kalau pegang disini itu itu juga mendukung bisa membuat hati saya merasa wah ternyata saya ya untung sekali punya orang ini dalam kehidupanku dan mungkin itu saatnya saya mulai merasa sesuatu musik 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 aduh lapar lapar sudah lapar malam ini ya pesan lagi tapi beda dari kemarin ini ini ada nasi kuningnya sama ini ada urap urap tapi pakai sayur-sayuran australi karena kalau disini gak ada kenikir kenikir ya kenikir gak ada jadi itu urap kalau disini itu rasanya beda beda jauh dari jawa kenikir daun kenikir gak ada kalau urap disini ini harus pakai kol sama ya ini juga ada kering tempe itu Mas Santo kering tempe itu makanan favoritnya ya waktu kecil bukan iya kering tempe suka aku kering tempe suka ya kering tempe suka ya bismillah bismillah ini ini sudah mulai menjadi kayak apa namanya kayak kayak rutin kalau lagi hari selasa ya kami pesan makan makanan masakan Indonesia biar kayak kayak mengisi hati karena hatinya ada yang ada yang hilang kalau pindah ke Australia dari Indonesia kayak ada ada sesuatu yang apa kayak missing ya itu rasanya kayak ada lubang ya ada lubang ada hole ini gak ada sambalnya ada ada banyak sambalnya disini sama celurnya oh iya sayang apa aku makan ini tandanya kami makan makan-makan-makan terus gak ngobrol ini tapi kalau makan-makan ya istriku dia suka ngomong masa orang mau nonton kita makan saja apa-apa biar pasti men bosankan sekali kalau makan saja ini kata kata kamu kemarin banyak orang tanya apa itu ada katanya kamu dapat komen itu kamu dapat komen di youtube katanya ada yang bilang mas Anto ada keunikan ya katanya dia gak begitu ganteng tapi ternyata mbak Jess tetap suka pasti ada keunikan tapi keunikannya apa ya aku sendiri juga gak tahu aku juga sedikit bingung sedikit bingung keunik apa ya keunikan kamu yang aku suka apa ya aku tuh gak merasa unik kok tapi kamu memang lucu lucu biar ya kamu gak coba menjadi lucu tapi kadang-kadang memang lucu itu contohnya gimana contohnya contohnya itu tiga bulan yang lalu waktu kamu keluar di beranda sini kamu itu mau menjemur pakaian tapi kamu cuma pakai jalanan dalam saja hahaha padahal ada peraturan di apartemen ini orang tidak boleh keluar dari apartemennya pakai celana dalam atau underwear saja gak boleh keluar dari rumah atau di beranda sedang hanya pakai sempak tapi kamu sendiri itu keluar dan itu menyembunyikan diri dari tetangga yang lewat di bawah padahal semua teman-teman lucu yang mungkin 50 ribu orang lebih itu biar selesai kalau teman-teman kan di Indonesia disini kan tetangga setiap hari ketemu malu hahaha tapi ya sebenarnya semeriwing gitu loh panas-panas kan itu berarti menurutmu unik apalagi itu lucunya mungkin unik atau lucu saya belum tahu enggak yang aku mau tanya yang bikin kamu jatuh cinta itu apa sebenarnya aku tuh heran cinta itu tidak bisa direncanakan saya itu teman-teman juga heran teman-teman siapa? yang di Youtube banyak tanya tapi gimana ya aku bisa jatuh cinta jatuh cinta sama kamu padahal kamu anak gembar ya gembarnya hampir mirip betul kenapa aku bisa jatuh cinta sama kamu tapi tidak jatuh cinta sama dia sama Aji ayo sama Aji sama The Gardener padahal dia dia juga hatinya baik iya dia juga sama-sama ganteng iya menurutku tapi kok bisa namanya kembar eh mungkin sedikit ganteng anak sedikit saja hahaha lumayan lah tapi tapi enggak terserah tapi gimana ya gimana ya wanita tidak atau misalnya ada ada juga laki-laki yang jatuh cinta sama sama gembar gimana tidak jatuh cinta sama dua-duanya iya gimana itu? kenapa itu? mungkin karena soulnya beda kayak jiwa itu dari jiwa bukan dari penampilannya saja ada mungkin ada sesuatu karena kamu punya jiwa sendiri ya soul sendiri dan Mas Aji juga punya jiwa sendiri saya tuh sampai sekarang itu menganggap eh Mas Aji eh kembarnya Mas Santo saya menganggap dia sebagai teman akrab saya tuh sejak dulu itu senang sekali itu eh hanging out ngobrol sama Mas Aji karena dia tuh pintar mendengar kayak dia bagus at listening hahaha dia selalu mendengar oke dia tuh bagus at listening ya terus saya tuh tidur ya nggak mungkin tapi dia sejak dulu itu perhatiin dia tuh dia tuh juga apa ya dia juga lucu tapi lucu sendiri maksudnya lucunya beda lucunya beda juga ketawanya beda kamu sama Mas Aji itu ketawanya beda itu itu beda tapi kadang-kadang kalau pakai baju yang sama itu saya hampir bisa salah hehehe bisa panggil dia sayang dan dia dia bilang aku bukan sayangmu hehehe tapi gimana ya iya saya ketemu Mas Anto duluan sebelum ketemu Mas Aji saya ketemu pertama kali saya ketemu kamu itu di warung Lotek ya di Jogja di warung Lotek Kolombo masih ingat itu dan kali orang KM 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 5 iya kamu 2 minggu baru 2 minggu di Jogja terus aku makan di warung Lotek kamu juga makan di warung Lotek ya saya diundang sama temanmu Mas Wawan hehehe terus kamu juga datang iya tapi sebelumnya sebelumnya itu sebelumnya itu ada temanku yang dia dulu belajar di UGM juga namanya Mbak Sarah oh iya dia bilang ke aku Mas Anto dia dari Afrika Selatan ya dia bilang ke aku Mas Anto nanti ada teman baikku yang mau kuliah di apa UGM mau ikut namanya Jessica ya nanti kalau kamu ketemu dia ya apa apa ya berteman lah orangnya baik kok ya bilang gitu kan iya karena waktu itu saya sangat takut ke Jogja hehehe jadi itu saya tuh mau berteman sama orang yang teman saya sendiri sudah kenal iya jadi saya ketemu dia di warung Lotek ya terus setelah itu pulangnya ayo JAS kita antar pulang JAS walah saya tuh saya tuh nggak mau diantar pulang saya mau jalan tapi itu pada siang habis makan siang itu hari itu wanas sekali harusnya hujan tapi nggak hujan itu wanas itu sampai mukaku merah iya betul dan saya baru kenal Mas Anto dan saya itu masih takut ditipu atau takut iya iya kamu masih masih itu ya kamu masih agak nervous ya gugup nggak mau terlalu akrab sama orang yang belum kenal dengan baik belum bisa dipercaya gitu siapa tahu dia itu mau apa sesuatu dari kamu sesuatu ternyata dia memang mau sesuatu dari aku ya akhirnya 2 tahun kemudian tapi pada saat itu pertama kali ketemu nah saya juga itu nggak nggak mau naik motor saya takut naik motor karena belum pernah dan juga karena ya pokoknya pokoknya takut pokoknya pokoknya nggak mau saya mau jalan saya siap jalan enggak nggak apa-apa cuma itu jalannya cuma dekat cuma 5 minit jalan kalau jalan terus Mas Anto bilang hari ini panas ini kamu ada tugas itu mau mengerjakan tugas kuliah atau apa iya ya terus boleh saya minum minum? iya minum minum saya beli sendiri dong? halo dia habis makan di dalam lagi mengerjakan ya kamu mau ayam nggak? duk mau ayam? iya iya mau ayam disini a spoon iya a splay mau lagi? nanti tutup lah pintunya pintunya tutup nah terus akhirnya ih sampai mana tadi? akhirnya saya merasa memang benar panas panas dan cuma dekat dan saya merasa apa ya nggak enak menolak pantuan gitu dia itu sangat convincing ya jualan masa sih? marketing ya enggak ini motorku kecil saya janji akan pelan-pelan ini panas nanti kulitmu terbakar terus terus dia suruh pegang disini karena saya boceng ya dia suruh pegang disini aku nggak mau itu saya punya pacar di Australia saya itu wanita yang apa? apa? setia setia dan saya itu juga nggak mau dia pikir apa-apa kalau saya suka dia atau mau akrab sama dia atau apa saya cuma dibocengin saja terus gini cara mencenginya gini kasih tau ya ini saya naik motor ya naik motor peletuk dan saya takut mudah sebit lawas depan ini tidak ada pegangan di belakang jadi saya kayak gini nge 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 aku itu saya pegang bah saya saya malu malu luar biasa itu pegang kayak gini ya ini malah kayak tukang pijit saya naik motor ini pegang kayak gini orang lihat karena saya nggak mau pegang disini kalau pegang disini tentu bisa tenang kamu sih itu terlalu terlalu seksi menurutku ya jadi seksi saya naik motor kayak gini dilihat banyak orang kamu pegang kayak gini sampai bulan cuma 3 minit loh cuma dekat tapi orang yang lihat banyak ini kok ada orang bule naik motor kayak gitu besok sekali loh karena nggak ada pegangan di belakang saya itu nggak mau pegang aku aku sebenarnya mau berhenti waktu itu nggak usah sesin loh malu aku malah tak mau pijitin orang kamu kamu itu ketawa terus kayaknya ketawa itu pertama kali ketemu habis makan lotek seumur hidup aku goncengin orang orang pegangan kayak tukang pijit sih baru itu itu ide ku sendiri supaya kamu nggak pikir apa-apa aku suka kamu atau mau pegang kayak dekat karena teman-teman pasti tahu apa kalau di boceng sama cowok Indonesia apalagi kalau sudah mau pacaran rasanya enak kalau kayak motor kalau dingin habis pulang dari gunung itu enak rasanya boceng romantis romantis terus tak rem waktu sudah pacaran dia sengaja aku pegang kayak gini dia sengaja dia rem supaya badanku tush sampai gini mayan, 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 mayan sorry jess oh sorry padahal badanku sudah sudah digini oh sorry oh sengaja Ya, karena mau rasanya, kalau lagi pacaran ya, tapi baru kenal, nggak mau kayak gitu aku. Lujur sekali, pertama kali ketemu, tapi akhirnya kok bisa jatuh cinta, memang, memang tidak direncanakan dulu, dulu, dengan jujur, dulu kamu banyak jerawat sayang, kamu banyak jerawat karena, kamu tinggal di kos-kosan, dalam keadaan yang kotor sekali. Bantal, spray bantal nggak pernah dicuci, itu sampai hitam gara-gara jamur, gara-gara jamur sama minyak rambut, itu spraynya itu jijik sekali. Terus, kata Mas Anto, antara mungkin delapan anak cowok, ada satu hantung. Dan itu, bakterinya, disebarkan delapan anak cowokos. Makanya, waktu saya pertama kali ketemu dia, dia nggak pernah cuci muka dengan sabun. Dan itu, jerawatnya besar dan banyak, sampai luka-luka, dan dia itu nggak begitu. Ya, sekarang menurut saya dia ganteng. Tapi waktu itu, saya tidak punya kayak ide atau penasaran atau kayak, nggak bisa diduga kalau saya akan jatuh cinta sama anak kos ini, yang tidak bersih. Sorry ya, tidak bersih. Dan mukanya banyak jerawat ya, karena dia tidak rawat diri. Kayaknya, beberapa bulan, habis saya berteman sama dia, saya sudah memutuskan untuk belikan sabun cuci muka, ponzo atau apa, nggak tahu. Saya bawa pulang buat dia, pakai ini. Terus, saya belikan spray baru, dan belikan handuk sendiri. Karena, cuci sekali. Makanya mukanya jerawat, karena nggak pernah dirawat. Nggak pernah pakai sabun, nggak pernah pakai handuk yang bersih, yang perlu dicuci. Handuknya dipakai, handuknya dipakai banyak orang, dan spraynya nggak pernah dicuci. Apalagi, apalagi Mas Haji, ayo. Mas Haji. Saya pernah main ke kosnya. Haji, Haji lebih parah. Saya pernah main ke kosnya. Saya ketemu dia di luar kos. Dia sedang ada ember dengan sabun cuci. Cuci pakaian. Dan dia pakai sikat, dan dia gosok-gosok. Apa namanya, kasurnya. Dia gosok kasurnya. Aku bilang, kenapa ya kasurnya kotor sekali? Kenapa harus di gosok? Oh, ternyata dia tidur di atasnya nggak pernah pakai spray. Makanya itu sampai hitam ada jamur juga cici sekali. Dan dia itu gosok-gosok kasurnya. Saya itu heran. Loh, kalau pakai spray, itu kasurnya nggak usah digosok kayak gitu. Itu harusnya pakai spray supaya gampang dibersihin. Saya itu habis itu. Saya itu nggak tahu itu. Kayaknya sore itu, saya itu bilang Mas Anto. Mas, aku diantar ke Carrefour ayo. Buat apa? Ya nanti kamu lihat aja. Terus, saya ke Carrefour. Saya beli dua biji ya. Dua ya. Saya beli spray yang warna biru dan spray yang warna hijau. Saya belikan dua buat Mas Aji. Supaya habis kasurnya digosok-gosok kayak gitu. Dia itu disuruh pakai spray. Ini untuk satu minggu. Ini kalau yang hijau di cucian, kamu pakai yang biru. Terus kalau yang biru di cucian, kamu pakai yang hijau. Ya pokoknya tak belikan dua. Aku bawa pulang dari Carrefour. Gini. Pakai. Karena aku nggak bisa lihat orang. Anak cowok, anak kos kayak gitu. Itu tinggal di dalam keadaan yang jijik kayak gitu. Masa akhirnya aku jatuh cinta sama Mas Anto. Aku heran. Dengan sifatnya kayak gitu. Aku heran. Kalau nggak fisik kok. Kalau nggak fisik. Terus kamu kenapa bisa jatuh cinta? Karena dia tahu ya mungkin. Apa. Aku itu dalam hati itu orangnya peduli ya. Mungkin ya siang ya. Itu benar. Itu saya pernah pulang. Saya pernah juga main tikos. Dan saya itu habis jalan-jalan atau apa pakai sandal. Like not sandal cepit tapi sandal. Sepatu terbuka gitu. Dan saya masuk. Saya lepas membuka sepatu. Masuk ke apa. Masuk ke kamar Mas Anto. Mengerjakan tugas. Untuk mengerjakan tugas kuliah. Ya itu. Itu alasannya ya. Untuk mengerjakan tugas kuliah pasti. Terus. Dia tuh. Apa bau itu? Aku bilang. Nggak tahu. Itu. Kakimu. Yes. Wow sekali. Terus saya langsung malu. Aduh. Kakiku bau. Terus. Dia bilang. Kamu nggak pernah cuci kakimu. Yes. Pernah. Cuman. Aku itu habis jalan-jalan itu. Keringatannya. Karena Indonesia panas. Dan juga sepatuku mungkin terbuat dari. Plastik atau kulit. Nggak tahu. Tapi pokoknya bau. Habis keringatan di kaki. Terus dia bilang. Hmm. Kamu nggak pernah cuci kakimu dengan baik. Hmm. Terus. Saya disuruh. Stay di kamar. Terus kakiku itu. Itu naik. Lewat jendela. Apa bau. Kakinya. Kakinya. Kakinya naik lewat jendela. Ya kakinya keluar jendela ya. Ya. Dia itu pakai air. Di luar jendela. Dan cuci kakiku lewat jendela. Agurinso lah. Cuci kakiku lewat jendela. Hahaha. Kuwasak kuwasak. Buat jikur. Hahaha. Kakiku. Ya kakiku lewat jendela. Iya aku ingat. Dan dia mencuci kakiku. Daripada aku bau kaki. Nggak betah. Kuwasak kuwasak. Itu tanda. Saya itu heran. Itu tanda orang yang sangat peduli. Kakiku bau. Dan dia tidak marah. Dia tidak suruh aku ke kamar mandi ke belakang. Hahaha. Dia malah. Suruh aku stay di situ. Hahaha. Kakinya suruh di luar jendela. Dan dia mencuci nya di luar kamar kos. Sambil aku berdiri di dalam. Hahaha. 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 Aku kalau ingat. Dan dia ambil handuk. Yang gici ya. Waktu itu itu handukmu sendiri ya. Enggak dibagikan sama jelapan anakku. Tau. Tau. Harusnya bersih buat cewek. Terus dia itu mengeringkan kaki. Habis itu. Wah. Kakiku wangi. Bisa mengerjakan tugas. Tidak ya. Tanpa diganggu bau kaki. Ayo daripada aku semangkut. Hahaha. 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 Berarti dua-duanya. Kami itu punya. Hahaha. Hahaha. Punya cerita yang mencicikannya. Hahaha. Hahaha. Sama. Sama sama mencicikannya. Hahaha. Hahaha. Ini konten apa lagi. Hahaha. 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 Mukamu bergerawat. Mukamu bergerawat. Kakiku bau. Nah iya. Berarti cocok. Nah iya. Hahaha. Hahaha. Ingat gak waktu kamu. Sakit kayak gitu ya. Ingat enggak. Hmm? Ingat ya. Ingat enggak sayang. Hah? Selalu ingat. Waktu saya sakit. Saya enggak tahu loh. Pokoknya. Kalau sama Jessie itu peduli pokoknya. Maksudnya gini loh. Tapi Mas Aji juga peduli. Jadi itu dari keluarga semua. Kalau saya butuh apa-apa. Kayak. Kayak hari ini. Saya SMS-an sama adikmu. Siapa? Risma. Risma. Minta bantuan untuk carikan kostum. Jawa untuk Alira. Oh iya iya. Karena kostumnya. He. Kostumnya. Sudah terlalu kecil. Saya itu minta bantuan. Dia siap membantu. Itu semua keluargamu kayak gitu. Saya itu pernah kulitku terbakar dari cahaya matahari. Saya itu. Waktu di Karimun Jawa itu. Waktu di Karimun Jawa itu. Waktu di Karimun Jawa. Itu merah sekali. Saya pulang. Habis itu kami jalan-jalan ke kampungmu. Ke rumah ibu. Dan ibu oleskan pakai aloe vera. Jadi. Semua keluargamu kayak gitu. Memang nilainya itu. Manusia itu di atas. Teman. Keluarga itu di atas. Itu mereka lebih peduli sama manusia. Daripada peduli tentang. Uang. Peduli tentang barang. Peduli tentang. Penampilan. Ya. Semuanya. Kedua. Yang penting. Yang penting keluarga. Betul. Yang penting itu. Peduli tentang orang lain. Ya. Supaya mereka. Nyaman. Aman. Di. Merasa. Merasa ditemanin. Dan. Merasa dihargai. Dan mungkin. Yang ketiga itu. Makan. Makanan. Perutnya penuh. Ya. Perutnya ada isi. Itu kalau ibumu. Itu dari. Kebudaya. Itu budaya keluargamu. Jadi. Dari itu. Saya itu. Merasa kalau. Mas Anto ini. Walaupun dia teman. Saya. Dia sangat peduli saya. Sangat peduli. Dia. Menghargai saya. Apapun keadaanku. Saya itu. Habis. Pulang dari jalan-jalan. Kakiku. Bau. Sekali itu. Dia itu sampai mencuci kakiku. Ayo. Saya belum pernah mengalami. Hal kayak gitu. Orang yang sangat peduli saya. Daripada dimarahin. Atau. Daripada di. Diusir. Disuruh ke belakang. Dia malah mencuci kakiku. Itu sangat peduli sekali. Nah. Waktu saya sakit di Jogja. Di rumah sakit. Saya masuk sampai rumah sakit. Saya. Yang. Orang yang saya pertama kali. Telepon. Karena itu di tengah malam. Saya gak bisa telepon ke Australia. Ke ibu. Atau siapapun. Saya gak bisa telepon. Siapa saja. Tapi saya itu telepon Mas Anto. Tapi dia ketiduran. Dia serang tidur. Terus. Habis itu saya bingung. Terus saya telepon kembarnya. Mas Adik. Atau Mas Adik yang angkat. Saya lupa. Tapi pokoknya. Mas Adik yang datang ke rumah sakit. Tengah malam. Jam sebelas malam kayaknya. Habis saya diantar ke rumah sakit. Dan dia menemani saya. Sampai jam. Enam pagi. Dan habis jam enam pagi. Mas Adik pulang. Dan Mas Anto datang. Dan saya ditemani dua belas jam. Dari Mas Anto. Habis itu. Mereka gantian. Dua-duanya. Dua anak kembar itu. Menemani saya. Jadi saya gak. Gak sendirian di rumah sakit. Waktu. Kena DB itu. Sama tifus. DB. Sama. Amoeba ya. Saya sakit sekali. Itu. Rasanya kayak mau mati itu. Itu. Sakit sekali. Dan. Itu. Mas Anto sama Mas Adik. Yang. Bersamping. Saya. Yang menjaga saya. Karena mereka tahu. Saya gak ada keluarga. Ibu dan bapak jauh sekali di Australia. Juga teman. Dekat. Itu ada banyak teman Australia. Yang datang. Tiap hari. Tapi mereka juga sibuk dengan urusan kuliah. Mereka sibuk sendiri. Jadi. Saya tuh. Pada saat itu. Saya baru sadar. Wah. Ini. Orang ini. Luar biasa peduli tentang. Kesehatan saya. Keamanan saya. Kenyamanan saya. Saya. Mereka tidak peduli kalau saya. Gak pakai bedak. Gak. Gak. Dalam keadaan yang sehat. Saya tuh. Paling. Rendah. Like. Dalam. Keadaan yang paling. Rendah. Dalam. Kehidupanku. Paling down ya. Paling down ya. Ya. Jadi. Itu juga mendukung. Bisa. Membuat hati saya merasa. Wah. Ternyata saya. Ya. Untung sekali. Punya. Orang ini. Dalam. Kehidupanku. Dan mungkin itu saatnya saya mulai merasa sesuatu. Memang. Itu. Takdir. Mungkin. Mungkin takdir. Tidak ada. Tidak ada. Logikanya. Oke. Ada logikanya sih. Kalau merasa. Peduli. Tapi juga ada yang. Tidak logika ya. Oke. Mungkin ceritanya sudah dulu ya. Ini. 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 Makananku gak sampai habis kalau menceritakan dan ketawa terus ya. Sama curhat terus. Ini mungkin saya harus diam sebentar. Supaya bisa selesaikan. Ceritanya panjang. Selesaikan makan. Ya. Ceritanya panjang itu nanti teman-teman sampai ketiduran ya. Ceritamu kalau sama cerita. Pokoknya cerita kita itu. Kalau diceritakan itu gak ada habisnya. Enggak ada habisnya. Suka dukanya. Semoga sampai kakak nenek masih itu duduk di luar rumah kayak gini. Oh iya. Cerita terus. Menceritakan. Tentang kehidupan. Sampai. Apa waktu giginya sudah. Untung. Kayak kakak nenek ya. Sambil kamu pegang ukulele dan nyanyi. Kami nyanyi bersama ya. Insya Allah amin. Amin. Oke. Teman-teman. Sampai video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Asahi Tunggal. R para. Hehehe. Terima kasih telah menonton!